Ini ada 10 hewan penghuni Palung Mariana, jadi kalian bisa buka di tempo.co Yang pertama itu ada Kiyu Berjumbai, nanti ada gambarnya nih ya Kalau masuk Youtube, ada Hiu Goblin, ada Dragon Fish, ada Football Fish, ada Fang Tooth Fish, Angeler Fish, Deep Sea Head Fish, susah-susah namanya cuy Jadi tuh hewan-hewannya ini tuh, hewan-hewannya kalau kalian lihat tuh di internet tuh bentuknya tuh sangat-sangat aneh banget Seaneh itu kayak yang bentuk-bentuknya tuh kayak hewan-hewan yang gak wajar lah Bibinya tajam-tajam Iya tajam-tajam, bentuknya juga aneh-aneh Dan itulah hewan-hewan yang, dan mereka tuh disana buta Sama lah, karena kan gak kejangkau matahari Jadi sama aja kayak mereka tuh buta gitu, gak bisa ngeliat cuma karena emang instingnya udah terbiasa Tapi kan emang beberapa, beberapa ikan ada yang emang punya lampu kan Iya, itu pun lampunya buat memangsa kan Iya, dan berapa emang ada yang, apa, lampu di seluruh badannya gitu, keren-keren juga sih Bisa adaptasi gitu ya, evolusi Iya sih, ada yang transparan gitu Iya, ada yang transparan gitu Tapi, mereka gak coba-coba main kakas ya Kayaknya gak bisa juga deh, kayak ada pengatas gitu loh Ada barrier Keterangan kali ya, kayak mata juga Lu tau ini gak, blobfish Blobfish Yang ikannya kayak jelek gitu loh, kayak lendir Oh tau, 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 itu dari sana Nah itu kan dia, pokoknya kedalamannya di bawah kan agak dalem Katanya itu wujud aslinya gak kayak gitu Itu karena dia ke, naik ke atas Jadinya ngembung gitu Kalo di bawah kayak ikan biasa, katanya gitu Mungkin gara-gara itu kali, pada gak mau naik Itu dia, jadi blob gitu gara-gara ditangkep Jadi mitos ya kok Kalo naik jadi berlendir Bisa sama ikan di bawah ya Iya Konspirasi Kalo gak salah di film The Meg pun gitu kan Ada barrier antara, ya lautnya gitu loh Makanya si Megalodonnya berhasil naik Tapi yang itu Nah kita bahas Megalodon nih Menurut lu Megalodon sendiri tuh sebenernya masih ada gak sih? Ya Kalo daripada akan lu berdua Ada gak ya? Kayaknya sih ada, cuma takut juga aja Cuma tapi dia di laut ya Gue juga pengen ada sih Cuma Tapi kayaknya harusnya dia udah keliatan dah Kalo misalnya masih ada Cuma kalo di bawah makan apaan Iya Kayaknya dia gak bisa hidup di bawah juga sih Iya Yang di, yang terdalam gitu soalnya kan gelap Iya, dia ada tuh bed hive pelajik sih harusnya dia hidup di situ sih Jadi Megalodon itu keturunannya ya hiu putih sebenernya Cuma setau gue dia tuh hewan terbesar ya Setelah Longnest Tau gak lu yang lehernya panjang Kalo di darat kan itu tuh hewan terbesar Oh iya Longnest kan mahluk mitos Longnest itu yang di Doraemon bukan Riz? Gak tau anjing Yang Tau gak sih lu? Yang di Doraemon Emang itu? Yang mana nih Doraemon Yang warna, warna oran Doraemon the movie Nupa gue ya Gue pengennya Tiruin suaranya malu Tiruin mit? Ternyata suara Doraemon yang ditiruin Tapi itu bukan Bim, Longnest Bim yang lu maksud Lognest bukan Longnest kan Oh Longnest Eh kalo Kalo Iya kalo sananya Apa namanya Yang si Longnest itu Di laut Bukan yang di darat Tau gak lu? Derapa Lagi ngomongin mahluk punah juga gue Tau gak sih? Oh Gw tau gw tau gw tau Dinosaurus Dinosaurus ya Gw tau Setara ya umurnya Maksudnya sama Megalodon ya Gatau Gatau Wah Gatau udah Gatau udah ini Kalo di darat itu tuh yang paling gede Kalo di laut itu Si Megalodon Tau gue nih giginya Megalodon itu tuh Setangan lu nih sejari Segede gini Satu gigi Satu gigi Ternyata bukannya terbesar paus biru Sampai sekarang Megalodon terbesar di hiu Di kasta hiu Cuma yang terbesar sampai sekarang Paus biru Tapi paus biru pun ini ya Gak makan manusia Iya kan Kalau megalodon tuh Karnipora cuy Jadi kayak ngeri aja Dan Feeling gue sih Kenapa gue takut banget Melaut ya Kayak naik kapal tuh gue gak pernah berani Karena gue takut itu kayak itu loh Kayak hewan-hewan yang aneh aja Orang setau gue tadi baca juga Tapi ini mitos sih Di kedalaman laut tuh ada yang namanya belut Belut larva gitu loh Gede banget kayak naga Gitu loh kayak Anjir nih Kalau seandainya bener ada Kita gak ada yang tau gitu loh Di laut Kapal cuma sekecil apapun tuh sebenernya Sama hewan-hewan sana tuh bisa aja hancur Orang ada cumi Cumi raksasa juga kan Ada yang 4 meter Ada yang ini 14 meter 750 kilo 14 meter Dia di laut 2000 meter Kalau gak salah Itu 14 meter Tentaklenya direntangin Dari ujung ke ujung Iya Dari ujung ke ujung Oh Tapi tentaklenya itu Ada duri-durinya gitu Buat Berantem sama Spermwell Jadi dia suka berantem gitu Berdua Soalnya spermwell Makannya Si Cumi-cumi itu Jadi kalau spermwell ke darat Ditangkep Biasanya udah ada luka-lukanya Anjir Keren dah Polusi anjir Biasanya cuma buat nempel Di bawah Jadi ada durinya Buat lawan Lu ada fakta lain gak Lu ngomong-ngomong apa tadi Oh ini paling nih Yang bukan Megalodon Tapi ini gak tau sih Megalodon Bukan Coba dengerin lain Jadi pada tahun 1985 nih Ada kapal Amerika Yang namanya Glomar Challenger Mereka itu Mereka itu mempelajari Kedalaman lautan Jadi dia kayak Mantulin gitu Yang tadi Jadi dia Menulis yang namanya Headcock Kedalam lautan Nah di tengah-tengah Perjalanan itu Tiba-tiba Komputernya itu Kayak Ngertam Suara aneh Gitu Terus Kabel yang dililitin Ke mesinnya itu Kayak ditarik-tarik Sampai Ambil putus Habis itu kan Udah kayak gitu Langsung pengen Dinaikin dong Abis mau dinaikin Tapi gak bisa Kayak ada yang Narik gitu Kayak ada yang Nahan-nahan Dipegang erat gitu Kayak Lu mau narik Tapi ditahan gitu Mau kemana lu gitu Cangkut Dia bilang gitu Cangkut kali Gak ada Bahasa gue Jadi itu Mereka akhirnya Tiga jam tuh Berusaha naikin Setelah Setelah dinaikin Ke permukaan tuh Di mesinnya tuh Kayak ada Goresan gigi Yang Gede gitu Kayak monster Terus Beberapa kabel besi Putus Nah Buat Menenangin Para kru-kru nya Mereka bilang Itu ketahan batu Katanya Cuma Kru-kru nya gitu Ya katanya sih Pada tau lah Gak tau ya Itu ke dalam Bagaimana Gak disebutin juga Cuma di tengah-tengah Gitu doang deh Mungkin Kita gak tau Mungkin gak tuh Ketahan batu Kalau menurut lu Kalau gue sih Kalau gue ya Karena Apa ya Gue tuh Orangnya Tipe yang Percaya Akan Laut tuh Kayak lu tadi bilang Baru 5% kan Di ekspor Kita pun juga gak tau Hewan-hewannya apa Mungkin aja Tapi entah itu Megalodon Atau hewan Apapun Gue gak tau Cuma itu hewan Kalau menurut gue Kalau menurut gue Bukan kalau dari Faris Ditarik kan kata lu Pas mau apain Riz Pas mau Kenaikin permukaannya Iya Kalau misalnya dia Dipegang Dipegang erat gitu Riz Kayak lu Mau narik Tapi ditahan Jadinya tuh gak bisa ditarik Kalau ada tarikan Kayak gue percaya itu Hewan deh Tapi kalau cuma Kayak ditahan Batu Kalau ada perlawanan Jadi gue percaya itu Tapi kan ada Ada bekas Tapi Biar bekas goresan Dia ngomong sih Goresan gigi Kayak monster Katanya Maksudnya batu Terus beberapa kabel Besi putus Besi loh Siapa tau Ada batu tajam Koral Bisa sih Bisa sih Nah ini gue ada lagi Kalau yang tadi masalah ini Ini nama hewannya Blub Bukan blub Yang di kolom perenang ya Kalau blub Yang di kolom perenang tuh Udah pasti Tau lah Ada Kalau dia Yang di kolom perenang mah Blub Ya gue sih Tapi abis itu Ada baunya Kalau pencah ada baunya Ini gue persikat Karena Terlalu ribet Baat juga Ini banget Kalian bisa baca Di kasus Baik banget The blooper Barah pada the blooper Guys Masih Dan Tepuk 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 Terima kasih.